Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya akan membagikan tutorial tentang bagaimana cara memperbaiki SMPS atau power supply SMPS switcher mode power supply power supply SMPS ini biasanya banyak diterapkan pada charger HP charger laptop power supply PC dan pada adapter untuk memperbaiki power supply SMPS ini kita harus paham dulu konsep tentang SMPS jadi kalau kita paham tentang konsep SMPS ini kita dengan mudah bisa memperbaiki charger HP charger laptop, power supply dan adapter skema dasar dari SMPS seungguhnya SMPS ini mengubah tegangan AC menjadi tegangan DC voltage tinggi 300V lalu di switching menjadi tegangan AC kembali dengan frekuensi di atas 50kHz dan dilubah kembali menjadi tegangan DC dengan alur sebagai berikut yang pertama adalah input tegangan AC setelah input tegangan AC ini masuk ke penyearah tingkat 1 penyearah pertama dan di filter setelah itu di switching kembali ini biasanya menggunakan MOSFET atau transistor setelah itu arus listrik di switching ini masuk ke trafo ferit bukan trafo biasa ini menggunakan trafo ferit setelah dari trafo ferit ini keluar tegangan rendah tetapi dalam bentuk gelombang AC dan disarahkan kembali serta di filter kembali oleh filter kedua ini setelah itu outputnya tegangan DC untuk mengontrol berapa output DC yang dikeluarkan oleh power supply SMPS ini dibutuhkan rangkaian feedback atau rangkaian kontrol pertama output tegangan DC ini disensor disensor tegangannya atau cukup atau tidak tegangannya drop atau tidak disensor setelah disensor ini masuk ke feedback biasanya ini menggunakan optocoupler setelah itu masuk ke rangkaian oscilator setelah itu oscilator men switching kembali transistor yang ada pada rangkaian switching atau ini bisa dibalik dibalik ya jika oscilator berada pada bagian blok dingin kita jelaskan nanti blok dingin itu seperti apa atau oscilator dulu baru feedback setelah feedback lalu switching seperti itu ya untuk power supply SMPS ini memang cukup lumit ya tidak seperti power supply biasa seperti ini kita tinggal sambung menyambung ya jadi tidak perlu report ya kelebihan dari SMPS ini ini bisa mengalirkan arus yang besar dan juga ini lebih efektif hampir 80% lebih efektif daripada trafo biasa seperti ini oke kita lanjut ke pembahasan tentang input AC dan penyaarah itu yang pertama input AC ini biasanya dipasang screen atau fuse ini berguna untuk ketika jika SMPS itu mengalami short atau consulate atau makan arus yang besar screen ini sebagai pengaman agar SMPS itu tidak terbakar atau rusak total dan juga yang dipasang setera seri disini ada NTC termistor ini berguna ketika suhu SMPS ini terlalu tinggi jadi NTC ini untuk menghambat arus yang masuk kepada modul SMPS setelah itu rangkaian EMI filter ini sangat penting sekali pada SMPS karena ini berfungsi untuk meredam intervensi elektromagnetik EMI dari jalur sumber tenaga ke listrikannya jadi dari listrik PLN itu ada intervensi elektromagnetik jadi harus diredam menggunakan EMI filter ini ini diperlukan ya jika suatu perangkat elektro ya itu terganggu kinerjanya oleh pengaruh EMI ini contoh ketika kita nge-charge ya HP ya kadang-kadang layarnya itu getar sendiri atau jalan sendiri itu karena EMI filter pada charger itu tidak bekerja maksimal atau memang tidak ada ya jadi kalau charger yang murah-murah itu kenapa bisa menyebabkan handphone itu gerak sendiri karena tidak adanya EMI filter ini dan juga ini untuk menghalang ya sinyal elektromagnetik intervensi ini jika dihasilkan oleh SMPS ini sehingga tidak mengganggu jalur kelistrikan PLN pada listrik rumah jadi ini untuk filter in dan juga untuk filter out oke dilihat disini ada L1 dan disini ada L2 lilitan ini berada pada satu inti satu inti ferit satu inti ferit dan ini bertindak sebagai resistor ya bernilai besar bagi sinyal-sinyal EMI berfekensi tinggi yang berada pada jalur AC 220V dan jalur ground dengan adanya L ini lilitan ini ini bisa meredam sinyal-sinyal EMI hingga ke tingkat yang rendah sementara itu juga dipasang kapasitor torye disini kapasitor y ini juga untuk menghilangkan sinyal-sinyal EMI yang lolos dari coil ini jadi dihilangkan menuju arde atau dihilangkan menuju ground pada rangkaian pada rangkaian bentuk fisiknya seperti ini ini adalah EMI filter rangkaian EMI filter ini bukan trapo ini adalah lilitan yang di sebelah sini dan ini adalah kapasitor kapasitor yang dipasang secara seri secara paralel kapasitor Y ini Y ini adalah kapasitor ini dua buah ini dan ini adalah kapasitor X jadi kita tinggal lihat saja jika ada komponen-komponen seperti ini berdekatan itu berarti EMI filter oke lanjut setelah EMI filter ini masuk ke rangkaian penyarah atau dioda jadi input dari sini ini sini ya seperti itu jadi disarahkan menggunakan dioda itu bisa menggunakan rangkaian full bridge rectifier jadi menggunakan 4 buah dioda atau menggunakan 1 buah dioda dan ini biasanya diterapkan pada SMS berwad besar sedangkan ini diterapkan pada charger HP biasanya seperti itu hanya menggunakan 1 buah dioda bentuk diodanya seperti ini ini menggunakan 4 buah dioda yang jadikan 1 atau kiprok dan bentuk kedua adalah seperti ini ini menggunakan 4 buah dioda fungsi dari penyarah ini yaitu untuk merubah tegangan AC disini dirubah menjadi tegangan DC 220V dirubah menjadi tegangan DC sebesar 300V jadi meningkat voltasinya meningkat ketika listrik AC itu disearahkan seperti itu jadi konsepnya untuk SMS ini dari AC dirubah menjadi DC DC kembali setelah ini masuk ke rangkaian filter filtering tetapi ini pada video selanjutnya silahkan di subscribe bagian belum terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati